What's up as well fans, welcome back to timeout The battle between Lonzo Ball and Lamello Ball Ini katanya pertama kalinya dalam sejarah hidupnya mereka Mereka saling berhadapan Of course hari ini dimenangin oleh sang adik Lamello Ball yang hampir mencetak triple double Dengan 12 poin, 11 rebound dan juga 9 asis Nah dia asem banget deh pelatihnya si Charles Hornets Si James Borrego Tiba-tiba menarik Lamello keluar saat pertanyaan sisa 3 menit 43 detik Dan dia baru masukin lagi Pas sisa 57 detik Itu udah terlalu telat banget untuk Lamello bisa melengkapi triple double nya Sehingga hari ini Lamello Ball gagal Untuk mencetak sejarah sebagai pemain termuda Yang bisa mencetak triple double di NBA Tadi dia fans di Charles Hornets pun yang marah di Twitter Dia bilang, gue kok jadi Lamello Ball langsung gue minta Atau request di trade dari Charles Hornets Gara-gara di sub out Menurut gue tadi itu lucu banget Tapi pasti tenang aja timeout geng Lamello Ball masih punya waktu panjang sekali Untuk bisa mencetak sejarah ini Dia ada sekitar 200 hari Untuk bisa menggeser rekor yang sekarang ini Dipegang oleh Michael Valls sebagai pemain termuda Yang bisa melakukan triple double di NBA Tapi gue salut banget sama Lamello Ball Menurut gue dia tuh bener-bener cinta banget bermain basket Kelihatan banget dari mana dia enjoy banget Tadi di lapangan Dia was involved in almost every play tadi Dia was playing defense Dia was hustling Dia was playing the passing lane Court visionnya juga bagus banget And of course tadi ada Eurostep yang manis banget Menurut gue untuk mencetak point So I think Lamello Ball is bound for greatness Nantinya And of course ada satu momen Dimana ya pasti Lafar Ball seneng banget lah di rumah ya Momen yang indah sekali saat Lonzo Ball Tiba-tiba menjaga bermain defense Untuk menjaga adiknya Lamello Ball Dan Lamello Ball tidak menyayangkan kesempatan itu Dia langsung nyetak point di depan kakaknya Dengan step back 3 point shot Dan menurut gue itu adalah momen yang akan di cherish banget Sama Lafar Ball dan juga keluarga Ball Sepanjang hidupnya mereka Dan Lamello dan Lonzo ini Kelihatan banget ya bedanya menurut gue ya Dimana Confident levelnya Lamello ini tuh tinggi banget Dan juga anaknya cuek banget Beda dengan Lonzo Kalau gue liat Lonzo dia kayak mainnya beban banget gitu Jadi menurut gue Lamello itu ke depannya Akan banget sih bisa jadi Seorang superstar di NBA Hari ini Lonzo sedikit jelek mainnya Dia hanya mencetak 5 point saja 2 dari 8 field goalnya Lalu juga 1 dari 7 3 point field goalnya Jadi bener-bener hari ini di outplay Bahas sih dia sama Lamello Ball And of course ada Zion Williamson Hari ini menurut gue mainnya paling bagus Untuk New Orleans Pelicans Dengan 26 point dan juga 8 rebound Hari ini Ingram sedikit struggling dengan shotnya Dia kok hari ini hanya 17 point saja Sedangkan dari Horace Masih ada Gordon Hayward yang mencetak 26 point Lalu juga ada Miles Bridges Yang melakukan beberapa dunk Yang menurut gue keren banget sih hari ini Men Dia tuh bener sih Slam dunk machine banget Dan dia hari selesai dengan 20 point Untuk Charlotte Horace Next kita akan pindah ke Game-nya Memphis Grizzlies Yang berhasil mengalahkan Brooklyn Nets Dengan score 115-110 Dimana gue akan ngomongin tentang Karis Lover He is a star men Dia sih beberapa game terakhirnya Udah bener-bener Memainnya kayak seorang bintang banget Dan hari ini mencetak 43 point Dimana dia di kuatari 3 Hari ini meledak Yaitu dengan 19 point Dan juga memasukkan 5 3 point shotnya Dia menurut gue ya Kalo dia main untuk tim lain Udah pasti dia starting line up And easily He can average at least 25 point Per game Dia bener-bener talented banget sih menurut gue Nah Next Nets hari ini sayang kalah Dan menurut gue ini adalah Salahnya di Steve Nash Dimana kuatari keempat Dia salah rotasi Dan juga salah ngambil time out Menurut gue Dia sayang banget Menurut gue kelamaan Memainkan di Andre Jordan Dan juga menaruh Si Jared Allen di bench Kelamaan banget Lalu juga tadi menurut gue telat juga sih Dimasukin Karis Lover And of course Terakhir time out Dia gue gak tau dia kenapa Gengsi banget Ngambil time out Menurut gue tadi dia ngambil time out Udah terlalu telat banget Dan di akhir pertandingan sih Jadi itu menurut gue Beberapa hal yang harus dikoreksi Amat Steve Nash ke depannya And of course Di pertanyaan ini Masih belum ada Kadi Irving Kita sampai sekarang masih belum tau Personal reasons-nya dia Apa itu Kadi Irving belum ada penjelasan Sangat disayangkan sekali Menurut gue Kalo gak ada penjelasan Lalu juga ada pemain yang Beberapa yang bercanda Di comment section Di time out Dia bilang ada Tengah Irving punya crystal ball Dia tau kan Kalo pemain itu Tiba-tiba ada pemain yang Covid gitu Set Curry Maka itu kenapa Dia gak bermain Menurut gue tuh Memang komentar yang Menghibur banget Untuk gue And of course Mereka juga masih belum ada Kevin Durant Kevin Durant ini Kabarnya mungkin hari Minggu Bisa main Jadi kita harapkan aja Karena Brooklyn Nets Bener-bener membutuhkan Dua pemain ini sih Untuk bisa memenangkan pertandingan Mereka butuh Kyrie dan juga Kevin Durant Oke Dari Memphis Tadi juga ada drama dikit Dimana ada Jonas Valanciunas Yang tiba-tiba Pas abis halftime ya Gak boleh main Karena health protocol Dari NBA Ini agak unik sih Kejadiannya Tapi mereka juga Kehilangan dari lead 22 poin Di pertandingan kali ini Tapi untungnya Di terakhir-terakhir itu Ada Brandon Clark Dan juga ada Anthony Melton Dan first ada juga Dylan Brooks Yang berhasil membuat Beberapa big basket For Memphis Grizzlies Dan mereka akhirnya Bisa memenangkan pertandingan Hari ini Brooks hari ini Selesai dengan 24 poin Sedangkan Brandon Clark Selesai dengan 21 poin Next kita akan pindah Ke game yang overtime Yaitu Detroit Pistons Yang berhasil mengalahkan Phoenix Sun Dengan score 110 105 I have so much respect For Jeremy Grant saat ini Walaupun gue awalnya bilang Wah Jeremy Grant Gila overpaid banget Dia 20 juta per musim Tapi Dia bener-bener Betting on himself Banget sih Gue bener-bener Apa ya Seneng banget Melihat perkembangannya dia Terutama untuk offense-nya dia Dia mencetak 31 poin 10 rebound Dan juga 1 asis Yang menurut gue Krusial banget Di quarter keempat Walaupun dia Sebenernya dikenal Sebagai defender ya Dan juga orang-orang yang tahu Dia sebagai defender Tapi sekarang dia udah mulai berani nih Mengebat tugas scoring Dan juga dia Bener-bener Maju banget Cara dia nembak 3 poin Udah bagus banget Sekarang ini Dan di 8 game terakhirnya Dia was playing like an all-star Menurut gue Dimana dia average-nya adalah 26,7 poin Per game Dan tadi juga dia Dagger 3 poin shot Untuk Detroit Piston Di pertandingan kali ini Nah Gue gak tau Apa yang dilakukan Sama Monty Williams Hari ini Dimana Di bawah pertama Langston Galloway On fire on man Dia mencetak 17 poin Dari 12 menit Dan abis itu gak main lagi I don't know why Gue bener-bener penasaran banget Sebenernya Tapi Coach Monty bilang Kalau kekalahannya Phoenix Suns hari ini Gara-gara Mereka struggle banget Melawan zone defense Dari Detroit Piston Serta Mereka melakukan 20 turnover Yang which cost them the game And of course Hari ini 3 poinnya Phoenix Suns pun Juga jelek banget Hanya 17 Dari 52 Saja Ataupun 33 Persen Next Kita akan pindah ke Los Angeles Lakers Yang mengalahkan Chicago Bulls Dengan skor 117 115 Ugly win For the Lakers Tapi sekarang ini Mereka menjadi tim nomor 1 Di Western Conference Dengan rekor 73 LeBron James Hari ini 28 poin 7 rebound 7 asis Dan juga 1 tembakan Yang gue gak ngerti Kenapa dia tembak itu Tadi 3 poin Jauh banget Saat game on the line Game on the line Dia nembak jauh banget So that was a Pretty bad decision making By LeBron James Tapi untungnya Zach Levin Setelah itu Dia miss tembakan Dia miss the Go ahead basket Itu gak usah dari sisa 11 detikan tadi Untungnya gak masuk Dan akhirnya Lakers pun bisa survive Memenangkan pertanyaan ini Walaupun mereka kehilangan Ataupun missing 2 starters Yaitu Anthony Davis Yang cedera paha Dia tidak bermain Lalu juga KCP Kita tau Udah gak main 4 pertandingan Sekarang ini Karena cedera Angklenya dia Levin Hari ini Zach Levin Gila season high sih Dia 38 poin Dan juga Sorry Game high 38 poin Dan juga ada Wendell Carter Jr Yang season high Mencetak 23 poin Dan hari ini Dengan absennya Absennya AD Untung ada Montress Harrell Menurut gue Montress Harrell Hari ini He was a beast With 17 points Dan juga 14 rebounds Next Ini adalah mungkin Ditunggu-tunggu sama kalian nih Reaksi Los Angeles Clippers gue Yang hari ini kalah Dari Goal East 8 Wars Dengan score 115 305 The second half Clippers are back Gimana kita tau Di bubble yang kemarin Banyak banget Kehilangan Big lead Sekarang ini Mereka Belum ada 20 poin Lead Hari ini 22 poin Mereka hilang di quarter ketiga Kawai bilang Wah we need to get better Itu udah sama aja Mantranya Kawai Dan Clippers hari ini Kalau gak salah Kena 52-18 seran Itu kenapa Clippers hari ini Kalah ya Same old Clippers Mereka masih belum berubah Pelatihnya Modo Clippers Mau pelatihnya Tyron Lou Masih sama aja Penyakit ya ternyata Nah Paul George Kasian banget ya Kita tau Dia sering banget ya Di 3 poin Di depan muka ya Dari Devin Booker Gak 3 poin sih Devin Booker mungkin 2 poin Lalu juga Demian Lillard Kali ini Gantian Andrew Wiggins Yang melakukan 3 poin Terlebih dahulu Top of the key Itu udah di akhir Quarter 4 juga Lalu Habis itu Step back Dari Stephen Curry Sedih banget Jadi Paul George sih 2 kali Hari ini di depan mukanya Dia kena 3 poin shot Lalu tadi Ada Steph Curry Juga melakukan reverse layup Menurut gue Reverse layupnya Susah banget Dan juga keren banget sih That was really tough Dan hari ini Steph Curry selesai dengan 38 poin Serta 9 dari 14 Wow 9 dari 14 3 poin shotnya Mewah sekali Hari Clippers itu Yang parah sih Hari ini Benchnya mereka I don't know What's wrong with Lou Williams Lou Williams season ini Kacau banget Dia averagenya Hanya 9,2 poin per game Dan juga 20 menit per game Ini bener-bener Average dia yang Paling rendah Sejak tahun 2006 2007 Kalau Clippers mau bagus Tahun ini Mereka bener-bener Harus mendapatkan Sesuatu dari Benchnya sih Lou Williams Beberapa game terakhir Bener-bener Gila sih Nggak kelihatan Sama sekali So I don't know What's wrong with him But the Clippers Needs their bench Untuk bisa sukses Tahun ini Next Kita akan pindah ke Boston Celtics Yang berhasil mengalahkan Washington Wizards Dengan score 116 107 Celtics Memenangkan 4 game Secara bruntun Sekarang ini Dan Taco Fall Was balling Ini pertama kalinya Gua liat Taco Fall Main selama ini Dimana dia Bermain 19 menit 19 menit Mencetak 4 poin 8 rebound Dan juga 3 block shot Super active And I'm very happy For him Tadi juga dia ngedang Dia ngeblok So ini Apa ya Hasil kerja kerasnya Taco Fall Sudah mulai kelihatan Sekarang ini ya Karena juga hari ini Banyak sekali Big mennya nggak main Ada Robert Williams Dan juga ada Tristan Thompson Yang harus menyelainkan Health Protocol Jadi ini kenapa Kesempatannya terbuka Untuk Taco Fall Plus tadi juga Blowout ya Pertandingan ini Sebenernya Lalu ada Bradley Bill Sorry ada Jason Tatum Terlebih dahulu Yang gue akan ngomongin Jason Tatum hari ini Mencetak 32 poin Lalu ada Jalen Brown Juga mencetak 27 poin Dan juga 13 rebound Bradley Bill With another big game Setelah 60 poin Dia kali ini Mencetak 41 poin Dan Washington Wizards Masih belum menang juga Setelah dia mencetak Poin segitu banyaknya Oke Next Ada Online The Magic Yang bener dibantai Habis sama Justin Rockets Hari ini dengan Skor 132 90 This game In the first half Udah jauh banget Tunggu Hala udah sempet Beda 40 poin Big blowout Tapi hari ini Christian Wood Setelah comeback Mencedera itu Dia mencetak 22 poin Dan juga 15 rebound Ada James Harden Yang mencetak 15 poin Dan juga 13 asis Lalu ada Toronto Raptors nih Yang mengalahkan Sacramento Kings juga Toronto kita tau Struggling bad Di awal season ini Hari ini tapi Dia berhasil menang Dengan skor 144 123 franchise record For scoring ini For the second win Of the season Pascal Siakam hampir Triple double Dengan 17 poin 11 asis Dan juga 9 rebound And Fan Food Hari ini luar biasa Dengan 34 poin And of course Chris Boucher Hari ini juga double double Dengan 23 poin Dan juga 10 rebound Next Ada Utah Jazz Yang merasa mengalahkan Milwaukee Bucks Hari ini dengan Skor 131 118 Utah Jazz juga membuat Rekor ini dengan 25 3 poin Ini franchise record Yang mereka kok Nggak salah Dan memberikan kekalahan Pertamanya Milwaukee Bucks At home season ini Donovan Mitchell Hari ini mencetak 32 poin Dan ada 5 pemain Utah Jazz Yang mencetak At least 4 kali 3 poin shot Hari ini Dan Jordan Clarkson Juga Man Jordan Clarkson Bisa jadi Sixth man of the year Si kayaknya season ini Dia tahun Baru Tahun ini Dia tadi di game hari ini Mencetak 26 poin Lalu udah oke Si Thunder nih Terakhirnya Yang berhasil mengalahkan New York Knicks The hot team The hottest team Probably in the NBA New York Knicks Dengan score 101-89 Oke si Thunder Overcome a 21% Shooting in the first quarter Tadi Untuk memenangkan game Keempat mereka Dan kok nggak salah Mereka menang semua Away game Nggak pernah menang home game Kok nggak salah ya SGA mencetak 25 poin 10 rebound Dan juga 7 asis Lalu Hamidudialo hari ini Came up big from Benchnya Oke si Thunder Dengan mencetak season high 23 poin Untuk menyelesaikan Ataupun juga To end the next Three game winning streak Oke Prediksi hari ini Satu-satu Awesome banget Tadi Nick kalah Asli gue main The feeling banget Gue udah bilang Lainnya agak fishy Tapi gue nggak tau Kenapa gue masih Nge-bite Pilihan itu Tapi besok ada Delapan game Tapi kemungkinan besok Game nya Denver Nuggets Lawan Sixers Kayaknya bisa dibatalin Karena kita tau main Sixers itu Ada set career yang positif Lalu hanya ada 6 pemain doang Kayaknya yang diperbolehkan Main oleh NBA saat ini Jadi belum tau Kita tunggu aja nanti kabar terakhirnya Apakah game tersebut Maksudnya dimainkan atau tidak Tapi Let's go with Atlanta Hawks Dengan minus 4,5 Melawan Hornets ini Biasanya dia bermain di Charlotte Hornets kita tau Back to back game Tapi yang menarik adalah Ada obrolan katanya Antara Tri Young Dan juga John Collins Mengenai offense-nya Atlanta Hawks Biasanya ini Kalo ada obrolan-obrolan Kayak gini Biasanya mainnya jadi bagus Jadi itu kenapa Gue memilih Atlanta Hawks And of course Next ada Pacers yang gue pilih Minus 3 Melawan Phoenix Suns Phoenix Suns hari ini Jagoannya pada heavy minutes semua Karena kita tau Mainnya overtime Back to back juga ini Dari Detroit Mereka harus terbang dulu Ke Indiana So Hari ini Chris Paul Dan juga Devin Booker Masing-masing bermain 38 menit Jadi gue sih Besok expect Mereka agak sedikit capek Jadi Bisa memenangkan pertandingan besok Jadi besok gue pilih Atlanta Hawks minus 4,5 Dan juga Indiana Pacers minus 3 Oke IBL Breaking news hari ini Akhirnya yang kita takuti Terjadi juga Dimana IBL Tampaknya akan ditunda Sampai bulan Maret Nantinya Kita tau kemarin kan Harusnya Akan dimulai tanggal 15 Januari Tapi tampaknya Situasi tidak memungkinkan Di Jakarta saat ini Karena PSBB Dan juga Karena ada alasan lain Yang gue gak bisa kasih tau kali Sebenernya kenapa Akhirnya IBL ini diundur Kecewa Banget sebenernya Jujur Karena kita tau Udah 2 kali Kita berarti sekarang gagal Untuk menonton IBL season kali ini Gue harapkan ke depannya Ini perlu sih Semuanya sih Sebenernya gak dari IBL aja Tapi Dari tim-tim IBL juga Lebih disiplin lagi Untuk bisa menjalankan Protokok kesehatan Semuanya Karena itu memang ada Satu alasan juga Ada masalah Ada beberapa tim Yang menurut gue Gak disiplin Akhirnya ini Tidak bisa dijalankan Sangat disayangkan Karena kita hype-nya Kemain udah ada banget ya Kita udah bikin juga Udah banyak sekali Orang-orang yang menunggulah Pokoknya Para pemain nasional kita Bisa bertanding lagi di IBL Apalagi tim-tim juga Semua udah jor-jorat juga Untuk rekrut pemain Dan juga sudah Memperkuat timnya mereka Untuk bisa bersaing Sebagai juara Nanti untuk bisa Kempeat sebagai Juara IBL 2021 Tapi sayangnya Harus ditunggu Gue masih agak penasaran sih Kalau dibilang Mulainya Maret ya Kalau mulainya Maret itu Kita tau bulan April Sudah akan puasa Jadi menarik ditunggu Nanti penjelasan dari IBL Kalau memang beneran Akan mulai bulan Maret Itu berarti Hanya ada satu bulan doang Berarti mungkin Bener-bener dipepetin banget Atau gimana gitu Kalau menurut gue sih Mendingan Beneran kita tunggu aja Setelah bulan puasa Dan juga lebaran Mungkin baru bisa mulai Dan mungkin Saat itu kita bisa Memanggil pemain asing Mungkin Dan juga udah bisa Mulainya lebih lama Mungkin bisa bermainnya 20-30 game Itu akan lebih menarik Untuk para fans basket Indonesia Daripada kalau kita Daripada IBL kalau beneran Maksain misalnya Bulan Maret main Lalu cuma main sebulan Kayaknya terlalu pendek Kayak seasonnya sih Kalau gue sih Seperti itu Perspektifnya Tapi yang pasti gue yakin Tim-tim juga pada kecewa Pemain juga pada kecewa Karena gak bisa bermain lagi Apalagi juga mereka Udah nunggu banget Kalau Maret nanti main ya Berarti bener-bener genap Setahun ya Seasonnya baru mulai lagi Men Gue kaget sih Tadi gue baru denger Beritanya tuh sekitar pagi Waktu Amerika Pas gue baru bangun sih Udah ada satu follower gue Yang kasih tau gue Tentang hal ini Jadi Sekarang ini udah ada Beberapa media sosial juga Yang sudah memberitakan Itu kenapa gue akhirnya Berani juga untuk Ngomonginnya di video ini But Yes Kecewa Tapi gue rasa ini adalah Demi kebaikan lah ya Kesehatan dan juga Keselamatan banyak orang So kita have to We have to respect juga Untuk keputusannya IBL Karena menurut gue Ini juga adalah mungkin Keputusan yang terbaik Saat ini ya Tapi kita tunggu aja nanti Update-in dari IBL Semoga memang Season 2021 ini Masih bisa berjalan nantinya Karena kita juga semua Udah kangen banget Untuk nonton basket season ini Oke Time out geng Itu dulu untuk time out ini Thank you so much For watching Thank you so much Yang sudah support Time out setiap harinya Dan udah ngelike Udah kasih komen Thank you banget Seperti biasa And of course Untuk video kali ini Jangan lupa untuk like Untuk komen Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe Tekan dulu tombol subscribe Dan juga jangan lupa Untuk tombol loncengnya Karena kita tiap harinya Ngomongin basket di channel ini So thank you so much For watching And I'll see you guys tomorrow Peace Peace